Hampir ngedenger doa dari Fade Abu Hasan itu kebentukmu. Yang dia lihat daripada kehidupan seorang abid ini, tinggal dari guli-gubuk, kelihatan banget dia nggak mencintai dunia, berpuasa siang, malam sholat malam, dan ketika makan dia cuma makan dari Fade atau hatil pancingatnya. Nggak bercampur-campur makanan. Orang begitu masih didoain oleh Abu Hasan, cabutlah rasa cinta dunia dari hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang pok, cancingnya babi, gimana kabarnya? Sehat selalu pastinya ya. Sehingga kita bisa ngejalanin ibadah puasa kita ini dengan khusyuk. Dan insya Allah, puasa kita ini yang udah masuk 10 hari terakhir, mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di sini Bang Munir, mohon izin buat ngebawain sohibul hikayat. Di bulan suci Ramadan ini, yang manis seperti biasa kita bawain hikayat, hikayat orang soleh. Nih, orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita, ngebawain sohibul hikayat tentang orang-orang soleh ini, terutama ini, bisa belajar tentang kesolehan orang yang bisa bikin jiwa kita jadi tenang. Baiklah, Bang Mbok. Saya bawain hikayat ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyai wal mursalin, wa ala habibina wasafiina wa maulana muhammadin amma ba'du. Abang Mbok, cancingnya Bameh, bersyukur kita kepada Allah SWT. Dimana yang namanya keberkahan nikmat kita ini gak putus-putus diberikan oleh Allah SWT yang udah kita nikmatin. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur ditambah lagi daripada keberkahan hidup kita. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Nabi dan Rasul akhir zaman semoga dengan kita bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad kita menjadi umatnya yang suatu saat di awamil akhirat nanti kita mendapatkan sahpaat beliau. Amin. Baiklah, Bang Mbok. Ayah bawain sahibul hikayat tentang hikayat seorang ulama yang besar yang bernama Abu Hasan. Al-Sahyidina Muhammad SAW. Al-Sahyidina Muhammad SAW. Beliau ini adalah salah satu daripada Mursid Mursid Torekoh Sanziliwi yang berada di Iskandaria. Sahdan diceritakan dalam sahibul hikayat banyak murid-muridnya juga menjadi ulama besar daripada beliau. Dan sahdan diceritakan dalam sahibul hikayat beliau wafat pada tahun 656 hijriah. Maka saya bawain hikayat ini sahdan diceritakan dalam sahibul hikayat banyak orang datang. Banyak orang berguru dan banyak orang minta doa dan keberkahan daripada Abu Hasan Al-Sahyid ini. Maka sahdan diceritakan dalam hikayat ada seorang musafir dari satu tempat menuju Iskandaria ini untuk bertemu kepada Abu Hasan Al-Sahyid ini untuk minta berkahni. Di waktu dia berjalan seorang musafir ini melewatin daripada sebuah pantai. yang di tepi pantai itu sahdan diceritakan dalam hikayat ada sebuah gubuk yang ditempati oleh seorang abid yang soleh. Yang kerjaannya siang puasa malam sholat malam. Maka dia mampir seorang musafir ini ke gubuk ini. Tektok suara kudanya mendekati daripada gubuk. Maka kudanya diikat di dekat gubuk tersebut. Berikan salam sebagai seorang musafir yang tidak mampir. Maka dipastikan dengan adat yang soleh. Yang soleh. Diketuklah pintu tok 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 yang pintu gubuk itu kita bisa bayangin abangku. Kagak pakai kunci cuma diikat pakai tambang. Oke. Kalau ngunci dari dalam pakai kayu. Begitu doang. memberikanlah salam musafir ini kepada abid yang usianya sudah rada sebut. Tok tok assalamualaikum makin dijawab dari dalam. Waalaikumsalam terlek dibuka pintunya. Kok terlek tak gini kalau ini pakai handle ya mungkin ya. Saya rasa kagak pakai handle. maka dibukalah dari dalam. Udah langsung ngejeblat gitu begitu. Selongketan dibuka dari dalam maka langsung pintu ngejeblat. Tinggal tarik aja rekek bunyi maka ditanyalah sama abid maaf siap iya. Sang musafir itu menjawab wahai babi saya musafir saya kebetulan lewat tempat ini tujuan saya menuju kota Iskandaria bertemu dengan guru abu hasan abu hasan al sajili kata tutup babi iya be ane pengen silaturah jiaro amud guru mudah-mudahan dapat keberkahan nah sebelum kesono nih ayah memperli disini niatnya buat minta doa babi biar perjalanan saya diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan oh begitu masuk dulu yaudah mau minum apa gak usah repot-repot yang ada aja keluarin adiknya air putih dong sah dan disuguhkan lah itu musafir satu gelas air walaupun yang punya rumah ini lagi berpuasa makai saling tukar pikiran dan bercerita sahdan diceritakan dalam hikayat makai bersudahan lah dia ngomong dan ini nak mudik pamit baiklah be ane pamit ane mau berangkat menuju kota skandaria baiklah tong kalau emang lu udah-udah rasa-rasa nyaman buat berangkat berangkat dah gua doain mudah-mudahan lancar dan sampein salam gua sama dia dan titip doa titip doa ya buat gua ya sampein sama dia baik baik saya akan sampein insyaallah kalau saya udah sampe sana makai berjalanlah ini seorang musafir menuju kota skandaria dengan menggunakan kuda toktak 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 suara kuda itu nggak kedengeran lagi baru dia menutupi sadan diceritakan dalam sohibul hikayat itu babeh ketika menjelang buka puasa Baru dia pergi ke laut Buat mancing mendapatkan laut Daripada untuk berbuka puasa Begitulah Abang Po Si Abid ini dengan gubuk Dia tinggal digubuk Jadi dia berpuasa siangnya Ketika buka puasa Dia cari mancing di laut Untuk berbuka puasa Kita tinggalin cerita gubuk Daripada seorang Abid ini Kita terusin daripada cerita perjalanan Anak muda ini menuju kota Iskandaria Bertemu dengan Abu Hasan Sahdan diceritakan dalam hikayat Perjalanannya menuju Iskandaria itu Diberi keringanan Langkah kaki kudanya Dientengin sampai Ketempat daripada Guru Abu Hasan ini Yang kebetulan Pada saat itu Banyak pada Ngumpul murid-muridnya Dan merapatlah Daripada itu Orang tersebut Musafir tersebut Enggak lame Setelah dia memberikan pelajaran Maka berangsur-angsur Pelan-pelan Dengan pamit Dan izin Dia bertemu dengan Abu Hasan Wahai Guru Saya dari negeri seberang Saya mohon keberkahannya Daripada Guru Dengan apa yang saya jalanin Sahdan diceritakan dalam Sohibul hikayat Abang poh ncang-ncingnya Baweh Kalau seorang alim Seorang penuntut Ilmu Dan penuntut keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Orang ini bertemu dengan Sang Guru Dan minta doanya Satu doanya yang paling Penting adalah Bagaimana Dia minta Keberkahan daripada Apanya yang dia lakuin Dan minta nasihat Segala apa yang dia kerjain Kalau ada salah Dia minta Dibenarin Maka ngobrol lah Orang dua tersebut Sampai pada ujungnya Musafir ini ngomong sama Guru Abu Hasanim Wahai Guru Ketika saya menuju kemari Saya sempat mampir Dislubung Seorang abid Yang ada di pinggir pantai Maka saya minta doanya Biar perjalanan saya Lancar ke sini Dan Abid tersebut Minta doa Juga Kepada Abu Hasan Dia titip salam Dan dia minta Didoain Maka Tuhan Guru Berkati kepada Itu musafir Baiklah Sampaikan salam kembali Kepada Mbak B Abid Maka saya akan berdoa Untuk Sahdan diceritakan Dalam Sohibul Hikayat Maka Abu Hasan Mengangkat tangannya Dan berdoa Ya Allah Ya Tuhanku Cabutlah Rasa cinta Dunia Dari hatinya Amin Amin Ya Rabbar Yang dia lihat Yang dia lihat Dari pada Kehidupan Seorang Abid ini Tinggal dari Guli-gubuk Kelihatan Banget Dia gak Mencintai Dunia Berpuasa Siang Malam Salat Malam Dan ketika Makan Dia cuma Makan Daripada Apa hasil Pancing Nabi Gak Bercampur-campur Makanannya Orang Begitu Masih Didoain Oleh Abu Hasan Cabutlah Rasa Cinta Dunia Dari hatinya Sahdan Diceritakan Dalam Sohibul Hikayat Maka Berpamitanlah Orang Ini Musafir Menuju Pulang Di Perjalanan Seribu Tanya Sambil Naik Kuda Bagaimana Dengan Doain Yang Dibawakan Oleh Abu Hasan Kepada Babe Abid ini Ya Allah Orang Yang sudah Juhud Seperti itu Masih Didoakan Cabutlah Rasa Cinta Dunia Dari hatinya Makin Penasaran Ya Maka Ini Musafir Pengen Mampir Lagi Ke Rumi Babe Ini Sadan Singkat Ceriti Sampailah Musafir Ini Ke Rumah Itu Babe Ngos Ngos Ngosan Tok 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 Dibukalah Pintunya Kereket Nongol Dia Begitu Ceriah Nye Si Babe Nerime Tamu Yang Beberapa Hari Lalu Sempat Mampir Eh Kisanak Udah Balik Aja Cepat Amat Gimana Kabarnya Perjalanan Makin Diceritakanlah Ami Itu Musafir Tentang Bagaimana Perjalanannya Lancar Ketemu Abu Hassan Dan Didoain Maka Dia Cuga Terheran Beg Aneh Heran Banget Dih Ami Abu Hassan Dia Berdoa Di depan Ayah Dengan Teges Ngedoain Babe Itu Cabutlah Kecintaan Rasa Cinta Dunia Dari Hatinya Ini Gimana Beg Sementara Ayah Lihat Babe Ini Dejuhud Oke Udah Ngelepas Dunia Tinggal Digubuk Puasa Buka Puasa Coba Pake Ikan Malam Sholat Malam Kehidupan Babe Udah Nginggalin Dunia Maka Berceritalah Sang Abid Ini Kepada Musafir Alhamdulillah Waktu Dia Ngedoain Doanya Itu Dikabulin Nama Allah Dan Ane Udah Ngerasain Doanya Itu Dikabulkan Jadi Tiap hari Ketika Ane Mau Buka Puasa Ane Kelaut Buat Nangkep Ikan Buka Puasa Tapi Setiap Ane Mau Manci Ane Selalu Minta Amal Allah Ikan Nging Nging Gede Atau Pengen Dapat Lebih dari Satu Udah Kaga Ada Lagi Hawanya Daripada Mendapatkan Ikan Yang Lebih Besar Atau Lebih Dari Satu Padahal Padahal Tiap hari Ketika Ayah Manci Itu Pasti Dapat Satu Dan Cukup Buat Saya Berbuka Puasa Abang Po Abang Po Cangcinya Ba Be Dengan Begitu Setelah Kita Simak Obrolan Daripada Musafir Dan Abid Ini Maka Berakhirlah Hikayat Kita Semoga Ini Ada Manfaatnya Dan Jangan Lupa Abang Po Cangcinya Ba Like Comment Subscribe Share Kalau Ini Ada Manfaatnya Semoga Dapat Keberkahan Ane Bang Munir Undur Diri Sebelum Ane Undur Diri Kita Berdoa Semoga Allah Selalu Memberkahi Daripada Kehidupan Kita Memberkahi Puasa Kita Tahun Ini Dan Kita Mendapatkan Keberkahan Keberkahan Yang Pastinya Dijauhkan Daripada Perbuatan Bunkar Dan Selalu Diberi Keringanan Untuk Melaksanakan Kebaikan Kebaikan Bang Munir Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Tidak Los Tidak Talaban Emad Alhamdulillah Tidak Tidak Lama Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton